Ya Allah semua, pada kesempatan kali ini kita akan membuat soal PSAT menggunakan Google Form Tahapan yang awal perlu kita lakukan adalah masuk ke Chrome, disini Kemudian kita bisa pilih salah satu email kita Menggunakan email yang tidak belajar idea Disini langsung saja kita ketik yaitu Google Form Di browser kita enter Kemudian kita klik ya, yang ini Google Form, site in Nah kemudian disini ada beberapa pilihan yang akan kita pilih Kita pilih saja yang blank Nah kemudian untuk bagian atasnya, ini kita setting terlebih dahulu yaitu Headernya, kita klik disini ada Customize Size Time Kita klik Kemudian disitu ada header ya Disini ada header Image, kita klik disini Nah kemudian disini ada beberapa pilihan Kita ada menu times, ada upload, ada photos Kita klik yang upload Kemudian kita klik browse Nah untuk gambarnya kita bisa ambil di WA Atau nanti saya kasih link di kolom deskripsi Bisa di download untuk linknya Kemudian disini kita bisa klik browse Kemudian kita sudah mendownload gambar Dan bisa kita cari disini SMK PKRI Batang Kita klik gambarnya Yang ini Kemudian kita open Ditunggu beberapa detik ya Kemudian disini Setelah muncul seperti ini Tinggal di klik done Setelah itu akan muncul header Seperti pada layar Kemudian ini kita bisa close Setelah itu kita masukkan Untuk bagian atasnya Bisa kita copy Untuk Mata pelajaran Kurum apel, kelas dan juga petunjuk umumnya Kita copy saja Pindahkan ke sini Di form deskripsi Kemudian di bagian atasnya Kita ketik Penilaian sumatif Akhir Tahun Kemudian kita bisa rapikan Di bagian atasnya Disesuaikan dengan Mapel masing-masing Kemudian di bagian atasnya Ada guru mapelnya Ada guru mapelnya Kalau guru mapelnya lebih dari satu Bisa ditulis semua Kalau Satu kita Tulis Ya disini Satu guru saja Kemudian kelasnya Kemudian kelasnya Tanggalnya kita masukkan juga Sesinya juga kita masukkan Waktunya dari jam Misalnya Misalnya 0.730 sampai 0.830 Setelah itu kita pindah bagian bawah Untuk Untuk Yang pertama Disini ada nama Kita lihat disini ya File nya Yang pertama ada nama Kita masukkan Kita copy saja Pindah lagi ke sini Kita tempelkan Kemudian kita bisa pakai Opsinya adalah Yang paragraf ya Kemudian disini Kita klik Yang ini Ya Required Atau Harus Wajib dijawab ya Kadang ada yang pakai Bahasa Indonesia Ada yang menggunakan Bahasa Inggris Kita isi semua Identitasnya disini Kemudian Nomor peserta Disini Bisa klik lagi Di paste ya Nomor pesertanya Ini juga Long password ya Pakai paragraf Required nya Diklik juga Kemudian Kita tambah lagi Disini ada Kelas nya Dipilih berdasarkan Kelas yang Diampu ya Disini ada Kelas 11 BDP 1 Dan juga Ada 11 BDP 2 Lanjut ditambahkan lagi Disini Add question Kita tambahkan Yaitu Guru mapel nya Nah disini Kalau Guru mapel nya Lebih dari 1 Kita tuliskan semua Atau mungkin 1 Juga kita masukkan Misalnya disini Guru mapel nya Ada 2 Perubahan Seksinya Kita klik disini Ada section Add section Yang pertama Kita masukkan Untuk Soal Pilihan ganda Pilihan Ganda Kemudian Kita kasih Deskripsi Disini Pilihlah Salah satu Jawaban Dengan klik Jawaban Yang paling Benar Kemudian Kita masukkan Lagi Disini Untuk Soalnya Kita klik disini Kemudian Kita tambahkan Soalnya Misalnya Ini ya Kita masukkan Copy Kita tempelkan Nah Misalnya disini Ada Pilihan Misalnya disini Ada digital Marketing Surrell Surrell Kemudian marketplace Ada juga Misalnya Bisnis online Dan juga ada Website Nah Kita tinggal copy Nah kita tinggal copy Aja Jadi untuk mengopi Di google form Tinggal copy Semuanya Dari A sampai E Ini Copy Kemudian Dipindahkan ke Formnya Kita klik di Option 1 ini Kita tinggal Pasal saja ya Tempel Atau paste Nanti akan muncul Semua Jadi tidak usah Kita klik Satu-satu Kemudian Kita hapus Atau hilangkan Opsi A Ini A Kemudian Yang B Juga Kita hapus Ini juga Nah ini juga Kita hapus Setelah itu Kita masuk Ke Setting ya Agar kita bisa Memberikan Poin Untuk pertanyaan ini Kita klik Disini Setting Kemudian Make this a quiz Atau Jadikan ini Sebagai quiz Nah kemudian Kita klik Di bagian Bawah ini ya Ini Untuk Menghilangkan Jawaban yang benar Dan yang salah Dan juga Tidak menampilkan Nilai saat Siswa tersebut Selesai mengerjakan Soal Jadi ketiga Poin ini Kita matikan Kemudian kita Masuk lagi ke Question Atau pertanyaan Setelah itu Kita Turun ke bawah Kita klik Soal tadi Nah setelah itu Kita bisa Lihat disini Belum ada Jawabannya Jadi kita Klik F5 Atau kita Bisa refresh Ya pakai ini Refresh ini Biar kelihatan Untuk Kita Memasukkan Jawaban Ya kunci jawabannya Kita klik lagi Di soal ini Nah Nah disini Ada tulisan Answer key Ya Atau kunci jawaban Kita klik Nah disini Kita bisa Memberikan Poin ya Poin untuk Pilihan Ganda itu adalah 2 Ya jadi nanti Berdasarkan Kriteria yang Tentukan oleh Bapak Ibu ya Cuma disini Saya memberikan Nilai 2 Kemudian Disini bisa Klik Salah satu Jawaban Jawabannya Misalnya disini Adalah Surel Kalau sudah Klik Done Atau selesai Kalau dalam bahasa Indonesia Nah nanti Bisa dibuat Soalnya Sesuai dengan Keinginan Disini saya Untuk pilihan Ganda Biasa itu Adalah 25 Soal ya Nanti Sekson berikutnya Saya akan membuat Pilihan ganda Kompleks Disini kita Tambahkan disini Sekson Add section Ya Diklik Nah jangan lupa Untuk requirednya Diklik Biar Diklik semua Kemudian kita Buat Sekson lagi Disini ya Pakai yang ini Add section Nah kita akan membuat Pertanyaan selanjutnya Yaitu Di pilihan ganda Kompleks Disini kita bisa Menambahkan Pilihlah Pilih Lebih Dari Satu Jawaban Benar Setelah itu Kita masukkan Disini Untuk soal Yang pertama Kita bisa Copy lagi Misalnya kita copy Disini Paste ya Kemudian kita bisa Klik disini Untuk opsinya Misalnya adalah Shopee Kemudian Bukalapak Kemudian Amazon Kemudian disini ada Tokopedia Dan juga disini ada Sayubob Nah untuk Pilihan ganda Kompleks ini Kita bisa Mengklik Untuk answer Quintenya Kita jawabannya Ada dua Jadi disini Kita kasih poin Dua juga Di bagian Poin ini Kemudian kita Klik Jawabannya adalah Shopee Dan juga Amazon Ada dua pilihan Atau Bisa membuat Pilihannya lebih dari dua Bisa tiga Bisa empat Kemudian setelah selesai Kita klik done Itu untuk Soal pilihan ganda komplek Nah nanti bisa ditambahkan lagi Untuk pilihan ganda komplek ini Saya buat Ada lima ya Nah untuk mempersingkat waktu Kita hanya Memberikan contoh Satu saja Kemudian kita masuk lagi Add section Disini Kemudian Kita klik disini Isian Singkat Setelah itu Dipilih Salah satu Ini di klik Ini di copy Kita masukkan ke bagian deskripsi Seperti ini Kemudian kita tambahkan lagi Disini add section Add question Ya maaf Kemudian Bisa ditambahkan Disini Untuk soal yang selanjutnya Misalnya kita disini Bisa klik Bagian sini Kita klik lagi Kita bisa paste Untuk soalnya Kemudian Kita tidak menggunakan Multiple choice Tapi kita ubah Menjadi Paragraph Atau bisa isian singkat Disini Menggunakan short answer Kita klik answer key nya Kemudian kita ketik jawabannya Jadi ada beberapa peraturan yang mungkin harus disampaikan ke pesat didik Misalnya menggunakan semuanya adalah huruf kecil Jadi akan mudah bagi anak untuk mengisi jawaban ini Jadi jangan ada yang besar Kecil gitu Jadi membuat bingung Anak Untuk menjawab Kemudian untuk poinnya Saya memberikan poinnya adalah 4 Disini ya Nah setelah selesai Dan Nah setelah selesai seperti ini Bisa dibuat Lagi soalnya Lebih banyak Nah kemudian kita bisa Melihat skornya Apakah sudah 100 Disini masih 8 ya Berarti masih kurang banyak Setelah selesai Bisa masukkan disini adalah Editor nya Untuk mengedit Bisa menggunakan Add collaborator Nah disini bisa di klik Untuk channel access nya Pakai anyone with the link Kemudian Bisa dimasukkan email dari editor yang diinginkan Misalnya disini ada lagi dulu Kemudian setelah itu kita send Nah sehingga nanti Orang yang Kita ajak kolaborasi Sebagai editor Bisa mengedit Apa yang sudah kita buat Disitu Nah kemudian untuk Link nya Kita bisa klik disini Send Kemudian di klik Sebelah sini Klik Nah link nya ini kita bisa copy Klik kanan copy Salin Kemudian bisa dikirimkan ke editor Itu saja yang bisa disampaikan Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk selalu klik Like Comment share Dan klik tombol subscribe nya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya